Menarik, apakah menurutmu kamu bisa menutup celah di antara kita? Tuan Muda Silong berkata dengan nada menghina. Pelemahan itu benar-benar menakutkan dan membuat mata Tuan Muda Silong merah. Lagi pula, ketika para ahli bertarung, menggunakan kemampuan untuk mengurangi kekuatan seseorang hingga 30% ini terlalu menakutkan. Kincuan juga menatapnya sambil tersenyum. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan gagal total dalam tugas sederhana dan mati dengan penyesalan abadi? Lelucon apa? Hanya karena kamu. Oke, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Mati. Tubuh Tuan Muda Silong melintas dan dia menyerang Kincuan. Kincuan sangat fokus dan dia tidak berani ceroboh. Kekuatan lawannya adalah antara Heaven Celestial dan Heaven Saint Realm. Jika dia berada di Heaven Saint Realm, bahkan jika dia setengah langkah ke Heaven Celestial, dia tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dari Kincuan. Tetapi jika dia berada di Heaven Celestial, bahkan jika dia yang terlemah, Kincuan harus memberikan 120% perhatiannya untuk menghadapinya. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Fajra Dao. Tapak Fajra. Kincuan menamparkan, ini adalah teknik tapak Fajra Dao. Itu sangat kokoh dan menggunakan Fajra Dao sebagai fondasinya. Telapak tangan ini berada pada level yang sangat tinggi. Fajra Dao dianggap sebagai alam tinggi di jalur kultifasi Kincuan. Telapak tangan ini dieksekusi dengan kekuatan dan tubuh Kincuan saat ini. Bersama dengan sembilan Dewan Naga dan energi tertinggi Sekte Buddha, itu benar-benar sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Hong. Ada ledakan keras saat telapak tangan ditampar. Kedua belah pihak sebenarnya berada pada level yang sama. Ya. Ekspresi Tuan Muda Silong berubah. Dia merasa telapak tangannya bisa membunuhnya, tetapi dia tidak hanya tidak terbunuh, tetapi dia bahkan tidak terluka. Dia sebenarnya berada di level yang sama dengannya. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sangat dingin dan dia hanya bisa menggigil. Dia terlalu ceroboh dan mengatakan segalanya. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, keluarga Kin mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Keluarga mereka kuat, tetapi dia membunuh junior mereka dan bahkan ingin bergandengan tangan untuk memusnahkan keluarga mereka. Siapa yang akan sangat peduli? Mereka pasti akan membunuhnya. Setelah bertukar pukulan, Kincuan merasa nyaman. Dia tidak takut dengan kekuatan lawannya. Pertukaran ini menyebabkan Kin Wu dan yang lainnya tercengang. Awalnya, mereka semua ketakutan, berpikir bahwa meskipun Kincuan tidak mati, dia akan terluka parah. Tetapi hasilnya jauh di luar harapan mereka. Kejutan dan kekuatan datang terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak bisa menerimanya. Kakak Chuan, Kin Wu berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Kalian pergi, aku akan membawa saudara Wen kembali dulu, kata Kincuan. Pertempuran ini berbeda dari masa lalu. Lagi pula, lawannya sangat kuat, dan jika pihak lain kejam dan membunuh sekte lain, Kincuan mungkin tidak dapat melindungi mereka. Sayang sekali bayi naga itu tidak bangun. Kali ini, bayi naga sedang tidur nyenyak. Kincuan dipenuhi dengan antisipasi, menantikan perubahan yang akan dialami bayi naga saat terbangun. Namun, Kincuan telah melepaskan treasure bisnya. Seluruh atap rumah bunga musim semi terbuka. Pada saat ini, semua orang ada di udara. Banyak orang dengan cepat berkumpul di sekitarnya, tetapi mereka semua menonton dari jauh. Kabar itu pun menyebar. Saat ini, sekelompok orang di klan Ye juga cemas. Ayah, tidak perlu khawatir. Tuan muda silong akan menangani masalah ini tanpa khawatir. Terlebih lagi, para tetua akan segera tiba, kata seorang wanita cantik kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya itu adalah kepala klan Ye klan saat ini, Ye Chong. Melalui serangkaian cara, dia baru saja mendapatkan posisi kepala klan. Pada saat ini, dia sangat membutuhkan percikan api. Percikan ini benar-benar mengarahkan pandangannya pada klan Qin, ingin menjatuhkan klan Qin. Putrinya sangat cantik, dan seorang pria muda datang untuk melamar. Hadiah pertunangan adalah klan Qin. Hadiah pertunangan ini hampir membuat Ye Chong ketakutan sampai mati. Klan Ye sangat kuat, kedua setelah klan Qin di kota Raja Qin. Namun, klan Qin memiliki akar yang dalam di kota Raja Qin. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menggantikan klan Qin. Karena itu, kepala klan memutuskan untuk mengusir Tuan Muda Silong. Namun, setelah Tuan Muda Silong mengungkapkan identitasnya, kepala klan itu berkeringat dingin. Untungnya, Tuan Muda Silong tidak melanjutkan masalah ini karena putrinya yang cantik. Setelah mengetahui identitas Tuan Muda Silong, Ye Chong menerimanya. Orang harus tahu bahwa pihak lain berasal dari klan Xi, salah satu dari empat klan besar Akademi Tianwu. Jika pihak lain ingin menghancurkan klan Qin, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Hadiah pertunangan ini sangat berharga. Klan Ye telah mengincar Qin King City untuk waktu yang lama. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan memulai dengan kepala klan Qin klan saat ini. Mereka akan membunuh generasi muda klan Qin sehingga tidak akan ada penerus. Ketika itu terjadi, klan Qin pasti akan jatuh ke dalam kekacauan dan memperebutkan posisi kepala klan. Pada saat itu, jika mereka bergerak, klan Qin yang tersebar tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Selanjutnya, klan Xi akan mengirim ahli untuk membantu klan Ye. Ini bisa dikatakan ada di dalam tas. Jadi, klan Ye setuju dengan senang hati. Pada saat ini, berita datang dari luar bahwa Tuan Muda Silong bertengkar dengan seseorang di rumah bunga musim semi. Dia hampir membunuh Qin Wen dengan satu gerakan dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan. Setelah mendengar berita itu, kepala Ye klan sangat bahagia. Qin klan, saya tidak punya pilihan. Posisi Anda menghalangi jalan Ye klan. Jika saya ingin naik, saya harus menginjak-injak Anda, kata kepala Ye klan menyesal. Ayah terlalu penyanyang. Gadis itu tersenyum. Haha, ayah punya anak perempuan yang baik. Perlakukan Tuan Muda Silong dengan baik. Kepala Ye klan berkata dengan gembira. Aku tahu, ayah, Tuan Muda Silong memperlakukanku dengan baik. Gadis itu berkata dengan gembira. Banyak orang di klan Ye memandangnya dengan iri. Gadis itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, kalian semua harus bekerja keras dan mengikuti ayahku untuk membuat klan Ye kuat. Jangan khawatir, kami akan mengikuti Tuan Tua sampai mati. Seorang pria muda berkata dengan sungguh-sungguh. Gadis itu tersenyum puas, eh, bagus sekali. Secara alami, banyak orang di klan Ye tidak yakin. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kepala klan Ye memiliki putri yang baik yang menarik perhatian Tuan Muda Silong. Sekarang, cabang klan Ye ini memiliki pijakan yang stabil dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Melahirkan seorang anak perempuan seperti itu dari klan Ye. Pada saat ini, banyak orang iri pada klan Ye. Dengan anak perempuan seperti itu, dia tidak hanya membiarkan orang tua dan saudara kandungnya memiliki pijakan yang stabil, tetapi dia juga membawa seluruh klan Ye ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita itu sangat senang dengan dirinya sendiri, dan ekspresinya bangga. Seolah-olah dia berdiri di posisi yang lebih tinggi. Pada saat ini, dia merasa bahwa Kin Imperial City, yang seperti monster gunung raksasa, bukanlah apa-apa. Dia merasa bahwa dia sekarang bisa memandang rendah seluruh kota. Di kota ini, dia tidak takut pada siapapun, dan siapapun yang melihatnya harus memanggilnya sebagai nona muda. Haha. Dia tertawa ringan, itu berani dan tidak terkendali. Pada saat itu, auranya naik sekali lagi. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh bergegas kembali dan berteriak begitu dia masuk, berita buruk. Apa yang tidak baik tentang itu? Mengapa kamu membuat keributan besar? Di mana kesopananmu? Wanita itu berteriak. Ya, ya, nona muda, tidak baik. Berbicara, gadis itu mengerutkan kening. 1922. Tuan muda silong dan anak keluarga Kin berimbang, kata orang itu. Apa? Wanita itu terkejut. Wanita itu tidak hanya terkejut, tetapi banyak orang, termasuk patriarki, juga terkejut. Seberapa kuatuan muda silong? Dia benar-benar seimbang dengan seorang anak dari keluarga Kin. Apa kamu yakin? Wanita itu mengerutkan kening. Nona kecil, aku melihatnya dengan jelas. Anak keluarga Kin itu adalah putra Kin Lang, Kinchuan, kata orang itu. Dia, bagaimana mungkin? Wanita itu merasa sangat baik. Dia menemukan pria yang begitu baik. Tidak hanya dia memiliki latar belakang yang baik, tetapi dia juga sangat baik. Itu adalah keberuntungannya bahwa dia menyukainya. Ini juga mengapa dia ingin menjadikan Ye Family sebagai penguasa Kin Imperial City. Tetapi jika Tuan Muda Silong tidak bisa mengalahkan junior keluarga Kin, maka keluarga Kin tidak akan berada dalam kekacauan. Jika itu terjadi, meski tidak mengubah hasilnya, itu akan lebih menyusahkan. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Inilah yang dipikirkan wanita itu. Pemimpin keluarga Ye semakin berpikir dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Orang harus tahu bahwa keluarga Ye harus berhasil atau mati saat mencoba. Jika mereka tidak bisa menjatuhkan keluarga Kin, maka keluarga Ye akan menghadapi ancaman besar. Bahkan jika mereka tidak musnah, itu tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada jalan keluar sekarang. Sebelumnya, dia merasa sangat senang memeluk paha yang tebal ini. Sekarang, dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Lagipula, putrinya bukanlah keluarga Tuan Muda Silong melalui pernikahan. Omong-omong, dia paling banyak adalah selir Tuan Muda Silong. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai selir. Dengan hubungan seperti itu, hal-hal kecil dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapi jika keadaan menjadi sulit dan memengaruhi keuntungan keluarga Si, maka dia tidak akan ragu untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ye. Sekarang, dia berharap Tuan Muda Silong akan membunuh junior keluarga Kin. Ini harus berhasil. Jika dia gagal, maka semuanya bisa terjadi. Ye Chong, bawa orang dan cepat pergi. Kamu harus membunuh junior keluarga Kin apapun yang terjadi. Kata pemimpin keluarga Ye buru-buru. Iya, seorang pria parubaya menjawab dan pergi dengan cepat. Saat ini, kepala keluarga Ye agak bingung. Dia dengan cemas mondar-mandir. Semacam kegelisahan muncul dalam dirinya dan dia tidak bisa menyingkirkannya apapun yang terjadi. Pada saat itu, Kin Chuan dan Tuan Muda Silong sedang bertarung. Seiring berjalannya waktu, Kin Chuan berada di atas angin. Namun, masih ada perbedaan kekuatan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada lawannya. Namun, Kin Chuan tahu bahwa ini sudah cukup. Itu sudah merupakan kemenangan. Ketika yang lain pergi, mereka akan memberitahu yang lain tentang situasi di sini. Pasti akan ada balaban Tuan. Berbeda dengan Kin Chuan, Tuan Muda Silong sangat marah. Dia tidak bisa berdiri dan membunuh Kin Chuan, dan ini membuatnya merasa ingin batuk darah. Dia telah ceroboh sebelumnya, dan jika dia tidak bisa mengalahkan Kin Chuan, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi dia juga akan menjadi setan batin. Tetapi dia tahu bahwa hampir tidak mungkin menyingkirkan Kin Chuan sekarang. Karena itu masalahnya, tinggal di sini memalukan. Lebih baik menunggu para tetua datang. Memikirkan wanita dewasa dari keluarga Ye, dia enggan berpisah dengannya. Dia tidak ingin meninggalkannya. Pada saat itu, Kin Chuan tidak memiliki keinginan. Karena dia tidak bisa membunuhnya, maka dia hanya akan mengulur waktu. Kin Chuan mengerti itu. Namun, Kin Chuan tahu tentang rencana Silong, jadi dia punya firasat buruk. Karena Tuan Muda Silong tidak pergi, Kin Chuan khawatir seseorang dari keluarga Si atau keluarga Ye akan datang. Karena keluarga Ye berani memiliki rencana seperti itu, maka kekuatan mereka pasti tidak sesederhana kelihatannya. Paling tidak, itu tidak akan jauh lebih lemah dari keluarga Kin. Kalau tidak, bahkan jika mereka naik, mereka tidak akan bisa duduk diam. Dengan sangat cepat, firasat Kin Chuan menjadi kenyataan. Beberapa orang bergabung dalam pertempuran dan menyerang Kin Chuan. Setiap serangan mereka berakibat fatal. Beberapa orang ini tidak lebih lemah dari Tuan Muda Silong. Meskipun para ahli Heaven Celestial Realm adalah yang terlemah di Heaven Celestial Realm, mereka masih berada di Heaven Celestial Realm. Namun, Kin Chuan melemahkan mereka. Tiga orang datang. Mereka bertiga baru saja memasuki surga surgawi, jadi setelah salah satu dari mereka melemah, itu menjadi canggung. Alam Surgawi Surga Setengah Langkah Dengan itu, dia keluar dari alam surgawi surga setengah langkah. Kin Chuan memanfaatkan kesempatan itu dan meledak. Kemudian, ada hasil yang mengejutkan. Bunuh Instan. Dia membunuh ahli alam surgawi setengah langkah dalam sekejap. Ya, itu melemah. Di mata orang lain, Kin Chuan membunuh seorang ahli Heaven Celestial Realm dalam sekejap. Seorang seniman bela diri Heaven Saint Realm membunuh seorang ahli Heaven Celestial Realm dalam sekejap. Situasi seperti apa itu? Kejutan itu tak terlukiskan. Hanya mereka yang melihatnya dengan mata kepala sendiri yang bisa memahami keterkejutan yang mengerikan itu. Serangan sebelumnya adalah Divine Dragon Strike Kin Chuan. Selain itu, itu berada di bawah sembilan langkah menentang surga. Pada saat keterkejutan itu, serangan naga ilahi, dan yang paling penting, targetnya terbunuh. Oleh karena itu, naga ilahi benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk Tuan Muda Silong. Itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Kin Chuan telah menjadi iblis batiniahnya, iblis batiniah yang nyata. Jika dia tidak membunuh Kin Chuan, akan sulit baginya untuk maju dalam kehidupan ini. Pukulan seperti ini tidak dapat diterima oleh orang seperti dia yang selalu bangga dan menganggap dirinya sebagai yang terbaik dari generasi muda. Itu adalah pukulan yang membuatnya merasa seperti dia bukan siapa-siapa. Dia terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga dia meragukan dirinya sendiri. Dia merasa hidup seperti ini tidak ada artinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Serangan Kin Chuan berhasil, dan dia dengan cepat menyerang orang berikutnya. Orang-orang ini telah menjadi surga surgawi setengah langkah, dan mereka tidak bisa menghentikan Kin Chuan sama sekali. Selama itu adalah seorang seniman bela diri di bawah surga surgawi, tidak peduli apa kekuatan mereka, Kin Chuan bisa membunuh mereka dalam sekejap. Ini adalah hal yang menakutkan tentang Kin Chuan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang ahli Heaven Celestial Realm pemula, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Kin Chuan sangat percaya diri. Tuan Muda Silong, selamatkan aku. Kin Chuan membunuh satu orang, dan orang lainnya melihat Kin Chuan bergegas ke arahnya. Untuk sesaat, jiwa dewanya bergetar, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya saat dia berteriak. Sayangnya, sudah terlambat. Begitu saja, Kin Chuan membunuh orang lain. Kin Chuan sebenarnya tidak ingin membunuh Tuan Muda Silong. Belum lagi dia tidak cukup kuat, bahkan jika dia, dia tidak akan membunuhnya, bahkan jika Tuan Muda Silong memiliki niat untuk membunuhnya. Lagi pula, membunuhnya sekarang akan menjadi masalah besar. Keluarga Kin bukan tandingan keluarga si. Jika identitas Tuan Muda Silong diketahui, keluarga Kin tidak akan dapat membela diri jika mereka bertekad untuk menghancurkan keluarga Kin. Namun, jika Kin Chuan tidak membunuh Tuan Muda Silong, keluarga Kin tidak akan menghancurkan keluarga Kin. Bahkan kekuatan yang kuat tidak bisa bertindak sembarangan tanpa alasan yang bagus. Mata Tuan Muda Silong memerah. Orang yang meminta bantuannya dibunuh di depannya. Meskipun dia tidak peduli dengan nyawa kedua orang ini, ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan ini membuatnya sangat marah hingga dia akan meledak. Kapan dia pernah berada dalam situasi seperti itu? Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Kin muncul. Tuan Muda Silong mengertakkan gigi dan memandang Kin Chuan, bagus sekali, masalah ini belum selesai. Dengan itu, dia melarikan diri. Kin Chuan tidak mengejarnya. Namun, dia pasti tidak akan bermain-main dengan masalah ini. Dia juga tidak bisa lengah. Lagi pula, latar belakang pihak lain terlalu kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengulur waktu. 1923 Saat ini, Kin Chuan tidak bisa membunuh Kin Wen Tian dan dia tidak bisa. Akademi Tian Wu adalah raksasa dan jika Kin Chuan ingin membunuhnya, dia harus masuk Akademi Tian Wu. Selanjutnya, Kin Chuan pasti akan membunuh Kin Wen Tian karena Tuan Muda Silong tidak akan melepaskannya. Karena itu masalahnya, satu sisi harus jatuh. Tuan Muda Silong melarikan diri dan dua dari tiga orang yang datang dibunuh oleh Kin Chuan. Yang tersisa ingin melarikan diri tetapi dihentikan oleh orang-orang Kin Klan. Kin Chuan tidak mengenal orang ini tetapi orang-orang Kin Klan mengenalnya. Secara alami, mereka tahu bahwa pihak lain berasal dari Klan Ye. Mereka tahu bahwa Klan Ye tidak berguna dan sekarang Klan Ye ingin berurusan dengan generasi muda Klan Kin. Mereka secara alami marah dan membunuh orang yang tersisa di tempat. Kin Lang juga datang. Melihat putranya baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan menepuk bahu Kin Chuan. Ayo kembali dulu. Kin Chuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Setelah kembali ke rumah, Kin Chuan segera pergi untuk merawat Kin Wen. Sebelumnya, dia hanya berhasil menyelamatkan nyawa Kin Wen. Kali ini, Klan Kin melihat kemampuan lain dari Kin Chuan. Keterampilan medis. Keterampilan medis Kin Chuan membuat mereka kembali sadar setelah sekian lama. Ajaib, seorang dokter saleh sejati. Bagaimanapun, Klan Kin adalah klan besar, dan mereka telah melihat terlalu banyak orang dengan keterampilan medis yang sangat baik. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang dengan keterampilan medis seperti Kin Chuan. Dokter dan dokter ilahi memiliki status tinggi dimanapun mereka berada. Dokter bela diri dan dokter ilahi tidak dapat dipisahkan. Perlu diketahui bahwa cedera, terutama ketika ada masalah dalam kultivasi, hanya bisa diselesaikan oleh marsial dokter yang kuat, Divine Dr. Wu. Mereka dikejutkan oleh keterampilan medis Kin Chuan, tetapi mereka tidak yakin sejauh mana. Secara alami, ada pertanyaan aneh. Namun, Kin Chuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kadang-kadang, hal-hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas dan tidak ada gunanya memberi tahu mereka. Di sisi lain, kakek Seng memberi tahu yang lain untuk tidak membicarakan keterampilan medis Kin Chuan. Kin Wen baik-baik saja, jadi mereka sangat bahagia. Dapat dikatakan bahwa Kin Wen mendapatkan kembali hidupnya. Jika bukan karena Kin Chuan, dia pasti sudah mati. Karena dia tahu tentang konspirasi keluarga Ye, dia pasti tidak akan melepaskan keluarga Ye. Metode keluarga Ye kali ini sangat ganas. Orang tua itu dengan cepat membuat keputusan untuk menyerang keluarga Ye. Saat ini, keluarga Ye tidak lagi tenang. Mereka telah menerima kabar bahwa tiga ahli yang mereka kirim semuanya mati dan Tuan Muda Silong telah melarikan diri. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah bahwa rencana keluarga Ye mereka juga diketahui oleh keluarga Kin. Pada saat ini, separuh rambut kepala keluarga Ye memutih. Tampaknya keluarga Si sama sekali tidak berniat menyelamatkan keluarga Ye. Mereka sudah menyerah. Wanita dari klan Ye tercengang. Dia bangga pada dirinya sendiri dan merasa bahwa seluruh Imperial Kin City tidak berarti apa-apa. Setiap orang yang melihatnya harus memanggilnya Nona Besar. Dia seperti burung Phoenix. Namun, dalam sekejap mata, semuanya tampak telah berubah. Dia merasa bahwa seluruh dunia dingin dan menakutkan, dan Kin Imperial City adalah keberadaan yang jauh di luar jangkauannya. Dia jatuh dari langit ke tanah, atau lebih tepatnya, ke dalam sumur. Bahkan beberapa orang dari keluarga Ye mulai memandangnya dengan permusuhan. Itu semua karena dia, jika tidak, keluarga Ye tidak akan berakhir seperti ini. Sebelumnya, orang-orang ini merasa bahwa kepala keluarga Ye memiliki anak perempuan yang baik, tetapi sekarang, mereka merasa bahwa anak perempuan ini adalah yang paling menipu. Dia tidak hanya menipu ayahnya, tetapi dia juga menipu mereka. Seluruh keluarga Ye akan dihancurkan. Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada awalnya, dia merasa telah menjadi burung Phoenix tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia lebih buruk dari seekor ayam. Namun, sudah terlambat karena mereka tahu bahwa keluarga Kin akan segera menyerang mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan musnah atau tidak, tetapi kepala keluarga Ye tahu bahwa cabangnya pasti akan musnah. Inilah mengapa kepala keluarga Ye ingin membawa orang-orangnya dan lari. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Kin. Selain itu, dia merasa keluarga Ye mulai gelisah. Dia takut jika dia tidak pergi, keluarga Ye akan menjatuhkannya. Putri, beritahu ibumu untuk berkemas. Kepala keluarga Ye menghela nafas. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Kaka, apa yang kamu lakukan? Seorang pria berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Tidak apa-apa, aku hanya merasa rumah ini agak pengap. Kepala keluarga Ye berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu akan melarikan diri? Suara pria itu semakin keras. Apa maksudmu? Kepala keluarga Ye bertanya. Kaka, kepada siapa kamu akan memberikan kekacauan ini? Anda ingin kami menanggung kemarahan keluarga Kin untuk Anda? Pria itu berkata dengan dingin. Suara pria itu sangat keras dan banyak orang mendengarnya. Mereka semua bersaudara, saudara dari keluarga Ye. Meskipun mereka bukan saudara dari keluarga Kin, naik, beberapa adalah ayah, leluhur, dan lebih jauh lagi, akan selalu ada saudara-saudara. Tapi jadi apa, saudara-saudara masih bisa saling berhadapan dengan pedang? Ini memicu orang-orang di sekitarnya. Oke, saya tidak ingin menjadi kepala keluarga. Siapapun yang ingin menjadi kepala bisa menerimanya. Kepala keluarga Ye marah. Dia adalah kepala keluarga dan orang-orang ini tidak memberinya muka sama sekali. Jika dia berhasil, mereka juga akan mendapat manfaat. Bukankah hanya karena dia tidak berhasil? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Saat ini, menurutmu siapa yang ingin menjadi kepala keluarga? Jika Anda pergi, siapa yang akan disalahkan untuk Anda? Pria itu berkata dengan senyum dingin. Aku ingin pergi hari ini. Mengapa kamu ingin menghentikanku? Kepala keluarga Ye juga marah. He he, kamu pikir jika kamu bisa keluar dari keluarga ini, anak-anakmu tidak bisa pergi. Kakak, sekarang hanya kamu yang bisa berdiri dan membiarkan keluarga Ye bertahan. Untuk keluarga Ye, kamu harus sedikit menderita. Pria itu berkata dengan tulus. Mata kepala keluarga Ye tiba-tiba memerah. Dia menatap saudaranya dan berkata, kamu memenjarakan mereka. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa pergi untuk saat ini? Keluarga Kin pasti akan segera datang. Jika kamu mengambil inisiatif untuk berdiri, keluarga Kin akan malu untuk menghancurkan keluarga ku. Bagaimana menurutmu, kakak laki-laki? Pria itu tertawa. Kamu sangat baik, tapi karena sudah seperti ini, aku akan membunuhmu dulu. Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Kepala keluarga Ye langsung menyerang. Kepala keluarga Ye bisa menjadi kepala keluarga, jadi kekuatannya secara alami tidak kecil. Pria itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka begitu dia bertarung. Dia berteriak, jika kamu tidak ingin mati, selamatkan mereka dan ikut aku. Setelah pria itu mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya segera bergabung dalam pertarungan. Orang-orang ini tahu bahwa apakah mereka dapat bertahan atau tidak bergantung pada apakah kepala keluarga Ye dapat melenyapkan upaya keluarga Kin. Bahkan jika mereka mengambil kepala keluarga, keluarga Ye tidak bisa tinggal di Kin Imperial City lagi. Bahkan jika keluarga Kin tidak mengusir mereka, mereka akan pergi sendiri. Lagi pula, jika mereka tinggal di sini, mungkin suatu hari keluarga Kin tidak akan bahagia dan mereka akan mendapat masalah. Namun, lebih baik pergi dan menghindari kematian di sini. Mereka hanya berharap keluarga Kin akan puas dengan tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka dengan cepat bergabung dalam pertarungan dan mengepung kepala keluarga Ye. Putri pemimpin keluarga Ye berteriak dan menggunakan Tuan Muda Silong untuk mengancam yang lain. Dia adalah wanita yang bodoh. Orang-orang di sekitarnya memandang wanita itu seolah-olah dia idiot. Apa yang kamu lihat? Apa hakmu untuk menghentikan kami? Kamu lebih buruk dari seekor anjing di depan Tuan Muda Silong. Dia berteriak. Kedua belah pihak telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Kelompok pemimpin keluarga Ye harus pergi, tetapi keluarga Ye lainnya tidak mengizinkan mereka. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja setelah menimbulkan masalah? Kelompok pemimpin keluarga Ye harus tetap tinggal untuk melampiaskan kemarahan keluarga Kin. Hanya dengan cara ini klan Ye bisa bertahan. Semua orang tahu apa yang mereka rencanakan, jadi mereka berselisih dan tidak mau menyerah. Kita semua keluarga, saudara. Apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Mata pemimpin keluarga Ye merah. Kakak, kamu adalah patriark. Jika rencanamu gagal, kamu harus melarikan diri dan membiarkan saudara laki-lakimu mati untukmu. Jika kamu bisa melakukan hal seperti itu, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Baik, karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan, pemimpin keluarga Ye meraung. Segera, kedua belah pihak mulai berkelahi. Pemimpin keluarga Ye kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak orang. Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka hanya harus mengulur waktu. Pertempuran itu sangat sengit. Ketika orang-orang dari keluarga Qin tiba, keluarga Ye telah menderita banyak korban. Namun, patriar keluarga Ye tidak mati, tetapi lukanya sangat serius. Namun, wanita tak berotak itu hanya terluka ringan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Keluarga Qin tidak berhati lembut. Mereka tidak bisa bersikap sopan kepada orang yang ingin membunuh mereka. Berbelas kasih kepada musuh sama dengan kejam kepada diri sendiri. Jika bukan karena kekuatan Qin Chuan, beberapa dari mereka akan mati, dan klan Qin akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, klan Ye dan klan Xi akan dengan mudah memusnahkan klan Qin. Kelihatannya sederhana, tapi terkadang sesederhana itu saat ada kesempatan. Semua ini karena satu titik, dan titik ini dihancurkan dan diblokir oleh Qin Chuan. Itulah mengapa keluarga Ye dan Xi gagal pada langkah terakhir. Klan Ye tidak dimusnahkan, tetapi cabang master klan Ye hampir dimusnahkan. Banyak orang lain dari keluarga Ye telah meninggal juga, dan keluarga Ye, yang merupakan vaksi terbesar kedua di kota Kekaisaran Qin, kini telah menjadi keluarga kelas 3, jatuh dari keluarga kelas 1 ke keluarga kelas 3. Tingkat Keluarga Pertumbuhan sebuah keluarga dibangun dengan menginjak tumpukan tulang. Jika mereka selalu sekuat ini, maka itu akan baik-baik saja. Tapi begitu mereka turun, orang-orang yang selamat dari tumpukan tulang sebelumnya akan datang mencari keluarga Ye. Tidak hanya itu, ketika klan yang begitu besar menurun, paling mudah bagi mereka untuk menjadi batu loncatan bagi klan lain. Oleh karena itu, klan Ye masih harus pergi dan melarikan diri. Masih banyak orang yang tersisa, tetapi itu bukan jumlah yang sedikit bagi mereka untuk bertahan hidup. Keluarga Ye juga sangat jelas tentang hal ini. Orang-orang dari klan Qin pergi. Namun, klan Ye masih memiliki kartu truf lain, dan itu adalah klan Xi dan Akademi Tianwu. Ini masih bisa menakuti banyak orang. Apalagi unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Meski keluarga Ye telah menolak, tidak semua orang berani mencoba dan menggunakan keluarga Ye sebagai batu loncatan. Jika mereka gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keluarga Ye telah mengumpulkan banyak sumber daya selama bertahun-tahun, sehingga mereka dapat pergi secara berkelompok dan diam-diam pergi melalui jalur tertentu. Keluarga Ye adalah keluarga besar, jadi mereka pasti punya rencana cadangan. Qin Chuan tidak peduli lagi dengan hal-hal ini. Dia sekarang memikirkan tentang keluarga Xi. Kali ini, mereka telah kehilangan begitu banyak muka, jadi mereka pasti tidak akan melepaskannya. Selain itu, Tuan Muda Silong tidak akan membiarkannya begitu saja. Oleh karena itu, Qin Chuan berada di bawah banyak tekanan. Tuan Muda Silong tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah lingkaran Tuan Muda Silong dan orang-orang di belakangnya. Qin Chuan menggosok kepalanya. Dia merasa itu agak merepotkan dan berharap mereka akan memberinya lebih banyak waktu. Ada apa, Chuaner? Nalan Huang bertanya dengan prihatin. Qin Chuan tersenyum, tidak apa-apa. Ibu, jika kamu lelah, kamu bisa istirahat. Setelah insiden sebesar itu, Nalan Huang secara alami kelelahan. Untungnya, pertempuran dengan keluarga Ye tidak dapat dihindari. Ibu baik-baik saja, jangan terlalu banyak berpikir. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus memastikan bahwa kamu masih hidup, oke. Nalan Huang berkata dengan serius. Qin Chuan tersenyum, Ibu, apa yang kamu pikirkan? Selama aku di sini, aku pasti akan baik-baik saja. Berjanjilah padaku dulu, kata Nalan Huang dengan serius. Qin Chuan tersenyum, Baiklah, aku berjanji padamu. Qin Chuan tahu bahwa jika dia tidak berjanji pada ibunya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, Qin Chuan juga tahu bahwa tidak masalah apakah dia setuju atau tidak. Seperti yang diharapkan, Nalan Huang menghela nafas. Huh, bocah, kamu bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lupakan, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Ibu, pikirkanlah, tempat ini terlalu jauh dari Akademi Tianwu. Mereka tidak akan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menghancurkan kita karena masalah kecil. Kita mungkin memiliki konflik sekarang, tapi bukan berarti kita tidak punya pilihan. Tetapi untuk menerimanya, bahkan jika mereka datang lagi, itu hanya anjing Tuan Muda Silong itu. Apakah menurut Anda kami akan takut padanya? Qin Chuan tersenyum. Tidak sesederhana itu. Selama mereka datang, mereka harus siap. Nalan Huang memandang Qin Chuan dengan marah. Qin Chuan tersenyum, putramu juga memiliki kartu truf. Tidak peduli siapa yang datang, itu tidak akan berguna. Nalan Huang sangat senang melihat putranya yang luar biasa-luar biasa. Namun, dia tidak mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa dia memiliki kartu truf. Lagi pula, jika dia memiliki kartu truf, dia akan dapat membunuh Tuan Muda Silong hari ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bahkan jika Qin Chuan memiliki kartu truf, dia tidak akan membunuh pihak lain. Hal ini tidak akan berakhir di sini. Di masa depan, itu akan berlanjut setelah dia masuk Akademi Tianwu. Dia tidak bisa memberitahu ibunya tentang hal ini. Namun, sebelum memasuki Akademi Tianwu, Qin Chuan berharap bayi naga itu akan bangun. Pada saat itu, dia akan memiliki kartu truf yang menakutkan lainnya. Sejak bayi naga menghonsumsi Rising Dragon Peel, ia berada dalam kondisi hibernasi. Zhang Xuan bertanya-tanya bagaimana ini akan berkembang kali ini. Qin Chuan dipenuhi dengan antisipasi. Lagi pula, bayi naga adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan Qin Chuan merasa bahwa itu tidak memiliki kekuatan penghancur sebanyak bayi naga. Fokus utama Qin Chuan adalah pada kontrol sementara kelangsungan hidup bayi naga dan kecakapan membunuh jauh melampaui binatang harta karun. Setelah menghonsumsi Rising Dragon Peel, dia bertanya-tanya bagaimana itu akan berkembang. Namun, itu masih dalam keadaan hibernasi. Qin Chuan dipenuhi dengan antisipasi. Dia berharap itu akan segera bangun. Dia akan berkultivasi sambil menunggu bayi naga bangun. Pada saat yang sama, dia akan membuat formasi untuk berjaga-jaga. 1925 Qin Chuan, saudara ketiga, itu pasti harus berurusan dengannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Namun, itu belum waktunya. Pihak lain pasti tidak akan menunggu Qin Chuan dan yang lainnya berurusan dengannya. Mereka pasti akan bergerak sekarang. Inilah mengapa Qin Chuan merasa itu merepotkan. Ini hanyalah masalah internal dan eksternal. Qin Chuan memberitahu orang tuanya untuk tidak pergi terlalu jauh. Qin Chuan merilis treasure bis. Qin Chuan juga menggunakan mata dewa emasnya untuk memindai sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Budidaya, menyiapkan formasi. Qin Chuan sangat sibuk. Qin Wu dan yang lainnya juga berkultivasi di rumah dan tidak keluar. Qin Wen juga telah pulih. Sekarang, mereka sangat dekat dengan Qin Chuan dan mempercayai Qin Chuan 100%. Bagaimanapun, bagi Qin Wen, hidupnya diselamatkan oleh Qin Chuan. Sekarang, banyak orang di keluarga Qin mulai mendukung cabang orang tua itu. Orang tua itu kuat tetapi cabang ini memiliki sedikit koneksi. Karena itu, banyak orang memiliki pikiran yang bengkok dan sama sekali tidak ingin melihat cabang orang tua itu. Inilah mengapa, saudara ketiga, dan yang lainnya bergerak. Itu jauh lebih intens dari sebelumnya. Banyak orang yang dekat dengan Qin bersaudara. Semua orang tahu bahwa terkadang, jika Anda tidak memiliki kemampuan, mengapa orang lain mendukung Anda. Inilah mengapa mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah penjaga pagar. Ini adalah hukum survival of the vites. Ketika Anda kuat, ada orang yang mengikuti Anda. Ada orang yang setia dan mendukungmu. Itu sudah cukup. Tetapi ketika Anda lemah dan lumpuh, Anda bukan apa-apa. Mengapa orang masih mendukung Anda? Cabang Qin Lang terus berubah menjadi lebih baik. Selain itu, mereka memiliki sumber daya, kekuatan, dan dukungan orang tua itu. Kaka ketiga, sedikit tidak senang. Penatua Agung mengerutkan kening. Dia sudah siap untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga. Dia kuat tetapi dia tidak menunjukkannya kepada dunia luar. Dia memiliki banyak anak laki-laki dan mereka lebih menonjol daripada cabang kepala keluarga. Kepala keluarga kuat tetapi dia tidak memiliki penerus. Tidak bisa dikatakan tidak ada bakat, hanya saja ada celah. Di mata orang luar, generasi Qin Lang lebih rendah dari generasi Great Elder. Jika ada variable, itu adalah Qin Lang. Bakat Qin Lang sangat menakutkan, tetapi dia telah dipaksa masuk ke The At Point of Heaven and Earth oleh Third Brother. Jika itu masalahnya, garis keturunan lelaki tua itu akan benar-benar kehilangan harapan. Dia tidak menyangka Qin Lang akan kembali. Tidak hanya dia kembali, dia bahkan membawa kembali seorang putra yang sangat berbakat bersamanya. Ini menyebabkan beberapa orang sangat gembira, sementara yang lain sangat marah. Secara alami, kelompok tuan tua itu sangat gembira. Mereka yang dekat dengan kelompok tuan tua dan berdiri di depan yang sama secara alami bahagia. Namun, di sisi lain, seperti kakak ketiga, dan yang lainnya, mereka semua merasa seolah-olah telah memakan kotoran. Mereka tidak tahan dengan rasa jijik. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Bagaimanapun, keluarga Qin berada dalam posisi genting. Mereka ingin melihat bagaimana kepala keluarga dan yang lainnya melewati situasi saat ini. Mereka semua tahu bahwa tuan muda Silong pasti akan kembali. Oleh karena itu, mereka sekarang berharap bahwa garis keturunan tuan muda Silong dan patriarkin akan menderita kerugian besar. Namun, mereka takut klan Qin akan binasa, dan mereka juga takut patriarkin akan dapat bertahan. Keluarga Ye sudah tamat, sekarang tuan muda Silong telah datang, dia ada di sini untuk melampiaskan amarahnya. Jika tidak ada yang salah, dia akan membunuh keturunan keluarga Qin, terutama Qin Chuan itu. Garis keturunan tetua agung secara alami berharap Qin Chuan akan mati. Jika Qin Chuan meninggal, maka Qin Lang dan istrinya pasti akan mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan membalas dendam untuk putra mereka. Pada saat itu, garis keturunan patriarkin secara otomatis akan musnah. Dengan cara ini, garis keturunan mereka bisa dengan mudah menjadi juru mudi klan Qin tanpa usaha sedikitpun. Kemajuan kultifasi Qin Chuan tidak lambat. Hanya saja dia membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menstabilkan basis kultifasinya di tingkat pertama tahap Saint Klasik. Namun, perkembangannya sangat cepat. Secara kebetulan, klan Qin memiliki teknik rahasia, jadi Kincuan dapat memanfaatkannya. Sebenarnya, di tingkat keluarga Qin, ada banyak hal yang melayani orang suci klasik dan dewa surgawi. Terutama bagi para orang suci klasik. Ada banyak orang suci klasik, dan sangat sulit untuk menerobos ke tahap surgawi abadi. Karenanya, ada banyak ramuan dan teknik rahasia untuk orang suci klasik. Tahap surgawi abadi adalah tingkat terkuat di klan Qin. Misalnya, generasi Qin Lang hanya berada di tahap surgawi abadi. Apalagi dia hanya di tingkat dasar, yang berarti dia baru saja menerobos belum lama ini. Tetua klan dan yang lainnya juga berada di level ini. Panggung abadi surgawi adalah peristiwa besar. Ada banyak orang di tahap ini, terutama di dunia ini. Nyatanya, di dunia ini, ada banyak dunia kecil, dan semuanya ada di sungai yang panjang ini. Tuan tua mengeluarkan koleksinya sendiri, dan Qin Juan mendapat banyak manfaat darinya. Selain itu, fondasi Qin Juan sangat stabil, sehingga kekuatannya menembus beberapa level. Tidak hanya itu, tetapi teknik kekuatan ilahi seratus naga benar-benar menembus dua tingkat. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Itu memungkinkan Qin Juan untuk menerobos secara berurutan. Namun, dia hanya menghadapi dua kesengsaraan hidup dan mati ketika dia berada di tingkat keempat dan ketujuh dari tahap Saint Klasik. Namun, dia dengan mudah melewati mereka. Qin Juan nyaris berhasil menembus ke tingkat ketujuh dari tahap Saint Klasik. Kecepatan ini agak cepat, dan bahkan Qin Juan sulit dipercaya. Ketika orang lain mencapai level ini, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk menembus level tersebut. Banyak orang bahkan mungkin tidak dapat menerobos sepanjang hidup mereka. Namun, kecepatan Qin Juan tidak lebih lambat dari saat dia berada di level yang lebih rendah. Apakah ini hasil dari mengumpulkan kekuatan atau sesuatu yang lain? Sebenarnya, Qin Juan sudah mengetahui fisiknya selama kultifasinya. Meskipun dia akan menerobos perlahan ketika dia bangun lebih awal, itu tidak akan mempengaruhi dia di tahap selanjutnya. Adapun yang lain, mereka akan bangun lebih cepat ketika mereka bangun lebih awal tetapi akan melambat nanti. Kecepatan Qin Juan tidak banyak berubah, tetapi dia merasa telah menjadi jauh lebih cepat. Di masa lalu, kultifasi Qin Juan telah ditekan oleh para jenius. Namun, dia tahu bahwa sejak dia berada di tahap sein klasik atau tahap pemujaan bintang, kecepatannya telah melampaui para jenius itu, putra-putra surga yang sombong itu. Tingkat ketujuh dari tahap sein klasik. Qin Juan berjalan keluar dari formasi. Dalam tiga bulan terakhir, Qin Juan telah memasuki kultifasi tertutup tiga kali dan menggunakan obat pil tiga kali. Dia bahkan membuat dua terobosan dalam teknik kekuatan ilahi seratus naga. Sekarang, dia sudah memiliki lima puluh kekuatan naga. Kali ini, kultifasinya tidak hanya meningkat secara signifikan, tetapi kekuatannya juga meningkat. Teknik kultifasi Qin Juan berfokus pada teknik kekuatan ilahi seratus naga. Sekarang, dia memiliki lima puluh kekuatan naga yang mengerikan, hampir dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Kultifasinya telah meningkat. Sekarang kultifasi Qin Juan telah meningkat dan pemahamannya telah membuat terobosan, dia bisa mengeluarkan kekuatan mengamuk dari teknik kekuatan ilahi seratus naga. Setelah keluar dari formasi, Qin Juan melihat keklan Qin. Itu masih sama, tidak ada yang berubah. Qin Juan telah dipisahkan dari orang-orang ini, tidak selama beberapa bulan sekaligus. Kali ini, hanya sebulan. Namun, Qin Juan masih merasa agak khawatir. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan formasi. Jika sesuatu terjadi, dia bisa menundanya. Ketika Qin Juan melihat orang tuanya, dia menghela nafas lega. Sudah beberapa bulan, tetapi Tuan Muda Silong belum mengambil tindakan apapun. Ketika Nalan Huang melihat putranya, dia berjalan dengan terkejut. Bagaimana hasilnya? Sangat lancar. Qin Juan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. 1926 Ibu, apakah ada pergerakan dari keluarga sih? Qin Juan bertanya. Tidak, sudah lama, seharusnya tidak ada gerakan dari mereka, kata Nalan Huang. Qin Juan juga sangat bingung. Berbicara secara logis, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja. Setelah menderita kerugian sebesar itu, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, mengapa sampai sekarang tidak ada pergerakan dari mereka? Pasti ada alasan untuk sesuatu yang tidak normal. Pihak lain tidak melakukan apa-apa, yang bisa dikatakan tidak normal. Qin Juan merasa bahwa dia tidak salah. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tidak ada pergerakan dari mereka setelah sekian lama. Namun, selalu merupakan hal yang baik bahwa mereka tidak bergerak. Bahkan jika pihak lain bersiap untuk menjatuhkan keluarga Qin, setidaknya itu akan memberi Qin Juan waktu. Tingkat ketujuh dari Quintessential Saint Realm mungkin bukan apa-apa di mata banyak orang, tetapi berbeda untuk Qin Juan. Tingkat ketujuh Qin Juan dari Quintessential Saint Realm masih sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki beberapa binatang iblis yang kuat dan binatang harta karun. Memikirkan binatang iblis, Qin Juan memikirkan bayi naganya. Dia menggerakkan akal ilahinya. Makhluk kecil itu dipanggil oleh Qin Juan. Ya, sudah bangun. Makhluk kecil itu memandang Qin Juan dengan kebencian. Perlu diketahui bahwa jika Qin Juan sengaja menyimpannya, itu tidak bisa keluar meski terbangun. Biasanya, Qin Juan tidak akan mengambil inisiatif untuk mempertahankannya. Dia sama sekali tidak mempedulikannya. Qin Juan memandangi makhluk kecil itu dengan serius. Rising Dragon Pill masih tidak menyebabkan perubahan apapun pada bayi naga. Namun, ketika dia melihatnya dengan mata ilahi emasnya, Qin Juan terkejut. Kekuatan makhluk kecil saat ini benar-benar telah mencapai kesempurnaan agung alam Saint Klasik. Qin Juan berada di tingkat ketujuh dari Quintessential Saint Realm. Dalam keadaan normal, bayi naga seharusnya berada di puncak alam Saint Klasik. Namun, saat ini berada di kesempurnaan agung alam Saint Klasik. Ini menyebabkan Qin Juan sangat terkejut. Kedua alam ini tidak bisa diremehkan. Penjinak binatang buas dan orang lain bukanlah apa-apa, tetapi Qin Juan berbeda. Keterbatasan batu binatang abadi tauti memungkinkan Qin Juan untuk tidak terpengaruh oleh lambatnya kemajuan binatang buas berharga dan binatang iblis lainnya, tetapi itu juga membatasi dia untuk melampaui wilayahnya sendiri terlalu banyak. Salah satu kemampuan Ascending Dragon Pill adalah menembus dua batasan, memungkinkan bayi naga melampaui Qin Juan dengan dua alam. Tidak. Saat Qin Juan memanggil bayi naga, dia merasakan kekuatannya melonjak hebat. Surga dan bumi Yuan Qi mulai dengan panik memasuki tubuhnya. Itu sangat murni dan kuat. Yuan Qi ini adalah energi naga, energi lurus, energi yin yang, energi cahaya Buddha. Ini. Kekuatannya, yang baru saja menembus belum lama ini, telah meningkat dua alam. Tingkat ke-9 dari Quintessential Saint Realm. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada kesengsaraan hidup dan mati di dua alam ini. Sekarang, Qin Juan menyadari bahwa kesengsaraan hidup dan mati tidak mutlak. Bahkan menerobos ke tingkat ke-4 atau ke-7 tidaklah mutlak. Namun, situasi seperti itu jarang terjadi. Lagipula, pada level ini, setiap terobosan seperti melawan langit. Secara alami, dia harus menjalani ujian Dao Surgawi. Jika tidak ada kesengsaraan hidup dan mati, itu berarti bahwa terobosan ini tidak melawan surga, juga tidak berperang melawan surga. Artinya, terobosan ini tak terelakan dan relatif mudah. Kali ini, Qin Juan tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Dao Surgawi. Selama seseorang cukup kejam, bahkan menerobos ke surga alam surgawi tidak harus menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Qin Juan tersenyum. Dia memandangi bayi naga itu. Terobosannya kali ini karena bayi naga. Ini karena bayi naga memiliki kemampuan tambahan. Homologi naga ilahi. Dengan kemampuan ini, jarak antara Qin Juan dan bayi naga tidak akan melebihi tiga alam kecil. Setelah celah terlampaui, kekuatan tuannya, Qin Juan, akan ditarik kembali ke tiga alam kecil. Kemampuan bayi naga bisa menembus. Di masa lalu, biasanya Qin Juan yang menerobos dan kemudian mendorong bayi naga dan harta karun untuk menerobos. Lagi pula, terlalu sulit bagi bayi naga dan harta karun untuk menerobos. Sekarang ada kemampuan tambahan, Qin Juan sangat terkejut. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ini adalah kejutan besar. Hal yang paling penting adalah bahwa kemampuan yang dihasilkan dengan memiliki asal-usul yang sama dengan naga dewa tidak akan menyebabkan fondasi seseorang menjadi tidak stabil. Bahkan, itu bahkan memiliki kemampuan untuk menstabilkan fondasi seseorang. Rasanya luar biasa, terutama untuk Qin Juan. Kekuatan naga ilahi dan energi naga ilahi di tubuhnya tampak lebih murni dari sebelumnya. Setelah sadar kembali, Nalan Huang Zen menatapnya. Dia sudah pulih dari keterkejutannya sebelumnya. Dia tidak bisa melihat melalui putranya ini, dan dia tidak ingin bertanya lagi padanya. Setelah sekian hari, dia mengerti banyak tentang putranya. Awalnya, Qin Juan merasa butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke surga-surgawi. Sekarang sepertinya waktunya jauh lebih singkat dari yang diharapkan. Tapi sekarang dia tidak terburu-buru. Perhatiannya masih tertuju pada bayi naga itu. Tidak hanya tingkat kultivasi bayi naga meningkat, tetapi jalan naga ilahi, jiwa naga ilahi, tubuh naga ilahi lima elemen, dan seterusnya semuanya telah mencapai alam baru. Qin Juan tidak tahu seberapa kuat bayi naga itu sekarang. Dia tidak ingin mengujinya. Sebaliknya, dia menyimpannya dalam pikirannya. Sekarang hati Qin Juan tenang. Bahkan jika keluarga si benar-benar datang, Qin Juan tidak terlalu khawatir. Dengan keluarnya bayi naga, dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Selain itu, kekuatannya telah meningkat banyak. Meskipun dia mengatakan dia tidak terburu-buru, Qin Juan masih berharap dia bisa membuat kemajuan sehingga bayi naga itu bisa melangkah lebih jauh. Jika bayi naga bisa memasuki heaven celestial stage, maka Qin Juan merasa bisa tidur nyenyak. Ini tidak menyombongkan diri. Qin Juan memiliki kepercayaan pada bayi naga ini. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Terobosan terus-menerus membuat Qin Juan sedikit gelisah. Oleh karena itu, dia harus menstabilkan keadaan pikirannya di waktu berikutnya. Kekuatannya sangat stabil dan tidak ada masalah. Tapi kali ini, keadaan pikiran Qin Juan sedikit berubah. Dia gelisah. Gelisah. Meski tidak kuat, itu masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada siang hari, Qin Juan makan siang bersama orang tuanya. Sore harinya, Qin Wu dan yang lainnya datang lagi. Mereka tahu bahwa Qin Juan telah keluar. Secara alami, mereka datang untuk melihatnya. Jadi, Qin Juan mengundang mereka untuk jalan-jalan. Qin Wu dan yang lainnya secara alami tidak keberatan. Qin Yi juga mengikuti. Kali ini, sikap Qin Yi terhadap Qin Juan sedikit berubah. Dia tidak lagi melawan Qin Juan seperti terakhir kali. Dia bahkan memandang Qin Juan dengan sedikit kekaguman. Dia telah melihat pertempuran terakhir. Dia memiliki hati yang penuh rasa hormat terhadap pembangkit tenaga listrik, bahkan jika mereka adalah kerabatnya. Qin Wen telah pulih sepenuhnya. Sekarang, dia menjadi jauh lebih ceria. Dia berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia tidak seantusias sekarang. Bagaimana dia harus mengatakannya? Sekarang, dia tidak terlihat seperti sarjana seperti itu lagi. Namun, aura konfusius yang agung di sekelilingnya bahkan lebih kuat. Qin Juan tahu bahwa dia telah mengambil langkah lebih jauh di jalan konfusianisme yang agung. Dia telah melihat melalui beberapa hal. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya membuat terobosan. Terobosan semacam ini termasuk kekuatan, aura, dan yang lebih penting, visi dan kognisi. Ini sangat berharga. Dikatakan bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, terutama ketika itu adalah masalah hidup dan mati. Saat itu, jika seseorang tidak mati, manfaatnya akan sangat besar. Kesempatan semacam ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan bisa temui seumur hidup mereka. Meskipun dikatakan bahwa seniman bela diri hidup di ujung pisau, ini sebenarnya bukan kehidupan semua seniman bela diri. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah minoritas. 1927 Kaka Chuan, terima kasih. Kata Qin Wen sambil tersenyum. Qin Chuan tahu bahwa dia berbicara tentang saat Qin Wen terluka oleh Silong dan bagaimana dia menyelamatkannya. Kaka Wen, jangan berkata seperti itu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Qin Wen tersenyum dan mengangguk. Dia mengingatnya di dalam hatinya. Qin Chuan adalah saudaranya, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi mereka adalah sepupu. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Bahkan jika orang biasa menyelamatkannya, hubungan di antara mereka akan langsung menjadi lebih dekat, apalagi saudara. Kelompok itu berjalan di jalan sekali lagi. Apakah kamu masih ingin pergi ke rumah bunga musim semi? Kata Qin Chuan sambil tersenyum. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, Qin Chuan tidak tahu apakah wanita itu masih berada di rumah bunga musim semi atau tidak. Hari-hari ini, Qin Chuan berada dalam pengasingan atau di halaman kecil. Dia tidak keluar selama beberapa bulan. Kakak Chuan, kamu tidak tahu ini. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, menurutmu apakah kakak Wen akan tetap pergi? Kata Qin Xiao sambil tersenyum. Qin Chuan bingung dan mengangguk, itu benar. Jadi, kakak Wen langsung membawa wanita itu pulang. Aneh kali ini, tidak ada seorang pun di rumah yang mengatakan apa-apa. Kata Qin Xiao. Qin Chuan bingung dan tersenyum. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Awalnya, dia mengira setelah apa yang terjadi, Qin Wen akan memutuskan kontak dengan wanita itu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang geisha. Bahkan jika dia menyukainya, dia hampir kehilangan nyawanya. Setelah situasi seperti itu terjadi, dia pasti akan memutuskan kontak dengannya. Namun, tindakan Qin Wen membuat Qin Chuan senang dan mendukung. Oke, aku mendukung ini. Kata Qin Chuan sambil tersenyum. Terima kasih, kakak Chuan. Kupikir kamu akan mengatakan bahwa aku tidak tahu apa yang penting. Qin Wen bingung dan berkata dengan serius. Masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Omong-omong, dia sebenarnya terlibat oleh kita. Bahkan jika kamu tidak mengenalnya, pihak lain masih akan menemukan kita dengan cara lain. Jadi, kita melibatkan dia dalam masalah ini. Bukannya dia membawakan kita sesuatu yang buruk. Beberapa dari mereka mengobrol dan tertawa. Kali ini, Qin Chuan bahkan lebih santai. Jika dia bertemu dengan Tuan Muda Silong itu lagi, Qin Chuan merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Ini adalah kepercayaan diri. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan fondasinya menjadi jauh lebih dalam. Kakak Chuan, kamu tahu bahwa kami memiliki seorang bibi di Akademi Tianwu, kan? Kata Qin Wu. Qin Chuan mengangguk. Aku punya. Kenapa? Tiba-tiba terpikir olehku bahwa Akademi Tianwu adalah tempat paling suci di sini. Pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke Akademi Tianwu di masa depan? Qin Wu memandang Qin Chuan dengan serius. Ya, Qin Chuan berkata dengan lugas. Masalah ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Xuan. Selain itu, Zhang Xuan memang berniat untuk pergi ke Akademi Tianwu. Qin Wu mengangguk. Adik Chuan, bakatmu sudah cukup. Sayang sekali akan sedikit sulit bagi beberapa dari kita untuk pergi. Qin Chuan bingung. Apakah benar-benar sulit untuk masuk ke Akademi Tianwu? Qin Wu dan yang lainnya masih sangat kuat, terutama Qin Ye dan Qin Xiao. Qin Wen saat ini tidak lagi sama. Ini membuat Qin Chuan menatap Qin Wu dan bertanya, apakah benar-benar sulit untuk masuk ke Akademi Tianwu? Qin Wu mengangguk. Tidak terlalu sulit. Hanya saja terlalu sulit bertahan di sana. Bagaimana apanya? Qin Chuan terkejut. Aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Namun, persaingan di tempat suci Akademi Tianwu sangat intens dan kejam. Kota Raja Qin kita juga memiliki musuh di Akademi Tianwu. Dengan demikian, akan sangat berbahaya bagi kita untuk pergi. Sana? Kata Qin Wu. Qin Chuan mengerti. Akademi Tianwu memang negara adik kuasa, tetapi semakin kuat, semakin rumit struktur internalnya. Misalnya, ada empat klan besar di Akademi Tianwu. Dikatakan bahwa ada dua klan besar lagi di atas empat klan besar. Kedua klan besar ini berselisih satu sama lain, dan yang benar-benar mengendalikan Akademi Tianwu adalah dua klan besar ini. Namun, bukan seolah-olah empat klan besar tidak memiliki suara dalam masalah ini. Faktanya, empat klan besar bahkan memiliki koneksi satu sama lain, dan mereka dapat melawan salah satu dari dua klan besar. Jika empat klan besar bekerja sama, itu bisa dikatakan sebagai konfrontasi tripartit. Namun, ada juga desas-desus bahwa empat klan besar tidak berhubungan baik satu sama lain, atau itu karena runtuhnya dua klan besar lainnya. Di sisi lain, ada juga desas-desus bahwa dua klan besar itu sangat rumit, dan ada banyak konflik internal di dalam empat klan besar. Singkatnya, ini adalah situasi umum di Akademi Tianwu. Setelah berinteraksi dengan Qin Wu dan yang lainnya, Qin Chuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Akademi Tianwu. Selanjutnya, Akademi Tianwu juga merupakan batu loncatan. Jika seseorang ingin meninggalkan dunia ini, satu-satunya cara adalah memasuki lingkaran Akademi Tianwu. Saat ini, mereka hanya mendengar tentang Akademi Tianwu, dan dikatakan bahwa air di Akademi Tianwu dalam dan misterius. Dikatakan bahwa seseorang dapat bersentuhan dengan beberapa keberadaan unik atau bahkan tempat unik. Setelah mengobrol lebih lama, Zhang Xuan memutuskan untuk mengesampingkan topik ini. Lagipula, sepertinya dia tidak harus pergi ke sana sekarang. Namun, Qin Chuan tahu bahwa dia akan menuju ke sana, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Namun, tidak mungkin baginya untuk pergi selama sekitar satu tahun ke depan. Tanpa sadar, Zhang Xuan sekali lagi tiba di paviliun bunga musim semi. Setelah kejadian sebelumnya, tidak hanya bisnis paviliun bunga musim semi tidak menderita, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuan Qin, tolong lewat sini. Mata penjaga rumah bordil berbinar. Setelah melihat Qin Chuan dan yang lainnya, dia segera meninggalkan yang lain dan berlari. Pada saat yang sama, cara dia menyapa mereka juga telah berubah dari Tuan Muda Qin menjadi Tuan Qin. Sebenarnya, Qin Chuan dan yang lainnya tidak berniat masuk. Mereka hanya lewat. Baiklah, kita masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, jadi kita tidak akan masuk, kata Qin Wu dengan tenang. Penjaga rumah bordil enggan berpisah dengan mereka. Lain kali, kita akan memiliki dua wanita di sini. Mereka secantik peri, dan bakat mereka luar biasa. Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata penjaga rumah bordil. Ini hanya selingan, jadi dia pergi. Kakak Chuan, aku akan membawamu ke suatu tempat hari ini. Aku yakin kamu akan menyukainya, Qin Wu tersenyum. Qin Chuan terkejut. Oh, karena kakak bilang begitu, aku pasti akan pergi. Restoran Sembilan Wilayah Qin Chuan terkejut. Nama ini benar-benar sombong. Bukankah itu hanya sebuah restoran? Mengapa ada Sembilan Wilayah di atasnya? Rumah makan Sembilan Daerah adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Tentu saja, ini hanya cabang kecil dan tidak dapat dianggap sebagai bagian darinya. Namun, itu masih dapat menggantungkan tanda rumah makan Sembilan Daerah. Little Chuan, di benua ini, di Sembilan Wilayah, selama Anda dapat menggantungkan dua kata, Sembilan Wilayah, Anda semua adalah eksistensi puncak. Anda bahkan dapat melacak kembali ke Zaman Kuno atau Sembilan Surga. Baunya benar-benar harum, Qin Chuan dan yang lainnya berdiri di luar. Masih ada jarak di antara mereka, tapi aromanya menyebar tanpa henti. Aromanya menyegarkan, dan bahkan Qin Chuan merindukannya. Restoran Sembilan Wilayah ini benar-benar memiliki keahlian. Untuk bisa memasak sampai level seperti itu, mereka pasti memiliki beberapa teknik rahasia. Apa yang dibudidayakan oleh Nine Regions Restaurant adalah obat-obatan dan makanan. Babi adalah obat dan makanan. Ada banyak jenis makanan. Ada makanan lezat murni, makanan obat, dan beberapa makanan khusus, seperti yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang atau bahkan memungkinkan seseorang untuk menerobos. Ini tampak aneh, tetapi ada catatan tentang itu. Makan semuanya bisa memungkinkan seseorang untuk berkultivasi. Sebenarnya, seperti inilah binatang iblis itu. Selain memiliki gen yang kuat, mereka mengandalkan makan. Mereka memakan beberapa ramuan khusus, buah-buahan, daging, organ, pelet bagian dalam, dan kristal binatang iblis yang kuat. Ini juga kekuatan binatang iblis. Mereka bisa makan langsung, tapi manusia berbeda. Mereka bisa makan dan membunuh. 1928 Kemampuan restoran sembilan daerah masih sangat berpengaruh, terutama di dunia persilatan. 3000 jalan besar Tidak peduli metode apa itu, selama mereka bisa mencapai puncak. Meski prosesnya sangat penting, nyatanya lebih banyak orang yang menghargai hasilnya. Seperti kata pepatah, tidak peduli apakah itu kucing hitam atau putih, asalkan bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Nyatanya, banyak orang yang sangat iri dengan sembilan rumah makan daerah tersebut. Lagipula, sembilan restoran regional bisa makan makanan enak, dan itu juga bisa meningkatkan kultivasi seseorang. Metode kultivasi semacam ini benar-benar membuat banyak orang iri. Kincuan tidak iri, setiap jalan sebenarnya memiliki kekurangannya. Makanan Kincuan sangat kuat, tapi dia tidak tahu keahliannya. Maka wajar saja jika ia yakin makanan buatannya bisa bersaing dengan restoran sembilan daerah. Tetapi dalam hal meningkatkan kultivasi seseorang, Kincuan langsung mengaku kalah, itu pasti tidak sebaik itu. Lagipula, dia sama sekali tidak mengerti jalan pembudidaya makanan. Beberapa orang masuk ke sembilan restoran regional. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan. Wawangian semacam ini akan membuat hampir semua orang merasa nyaman. Itu tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman. Itu sangat ringan, tapi sangat jelas. Seolah-olah langsung masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori tubuh, membuat orang merasa segar dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dari 36.000 pori di sekujur tubuhnya. Tubuh mereka juga merasa puas, dan kemudian mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus, dengan rakus menghirup udara di sini. Kincuan berdiri di sini, dia bisa membayangkan bahwa hanya orang kaya yang datang ke sini untuk makan. Makanan di sini saja sudah cukup membuat banyak orang tidak bisa menolak. Bisnis di sini sangat bagus, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah beberapa daerah tidak terbuka untuk umum, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa pergi ke sana. Lantai pertama adalah yang terbesar, dan tidak ada batasan. Mereka yang punya uang bisa datang ke sini untuk makan, tapi makanan di sini hanya untuk orang biasa. Orang biasa, orang kaya, atau beberapa seniman bela diri tingkat rendah, makanan di sini enak, tetapi tidak berfungsi untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tapi meski begitu, itu menarik banyak pendukung untuk restoran sembilan daerah. Makanan ini membuat ketagihan, dan orang-orang ini akan percaya pada sembilan restoran regional. Dengan cara ini, mereka dapat mengumpulkan kekuatan keyakinan untuk sembilan restoran regional. Ruang makan sembilan alam memiliki cabang di banyak tempat di sembilan wilayah. Setiap ruang makan sembilan alam dapat mengumpulkan energi keyakinan. Sedikit banyak membuat lautan, dan itu tidak bisa diremehkan. Lantai dua dan di atasnya terbuka untuk yang kuat dan beberapa orang istimewa. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang cakap yang memiliki hubungan baik dengan sembilan restoran regional. Namun, orang-orang ini masih harus membayar harga untuk makan, tapi itu bukanlah uang. Misalnya, mereka harus melakukan sesuatu untuk sembilan restoran regional sampai berapa lama mereka bisa makan di sini. Atau, mereka dapat menggunakan beberapa barang khusus untuk ditukar dengan makanan, anggur, dan sebagainya di sembilan restoran regional. Ada juga beberapa orang yang bisa makan dan minum gratis tanpa syarat. Dikatakan bahwa nafsu makan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Banyak ahli benar-benar bisa pergi untuk waktu yang sangat lama tanpa makan. Namun, banyak orang rakus. Mereka tidak makan untuk mengisi perut mereka, tetapi untuk menikmati kelesatannya. Mampu menikmati makanan lezat dan meningkatkan kultivasi seseorang pada saat yang sama secara alami adalah sesuatu yang disukai semua orang seperti bebek. Tidak mungkin menolak. Karena itu, banyak orang tidak bisa menolak sama sekali. Sembilan restoran regional bisa menjadi raksasa, super raksasa, dan mencapai skala saat ini. Inilah pesona makanan. Restoran sembilan regional ini berada di Kin Imperial City. Untuk dapat membuka restoran sembilan regional di sini berarti kekuatan mereka berada pada level yang sama dengan kota kekaisaran Kin. Keluarga Kin adalah keluarga terbesar di sini, jadi tentu saja, mereka memiliki status tinggi di sembilan restoran regional. Oleh karena itu, ketika mereka masuk, mereka disambut dengan hangat dan langsung diundang ke atas. Apalagi makanan dan minuman untuk mereka gratis, terutama untuk keluarga Kin saat ini. Meskipun keluarga Kin saat ini berada di puncak badai, itu juga berarti kekuatan mereka meningkat. Meskipun mereka dalam bahaya sekarang, banyak orang di tingkat sembilan restoran regional memiliki banyak pemikiran di benak mereka. Selama keluarga Kin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan melakukan apapun seperti meremehkan mereka. Lagipula, tidak ada untungnya melakukan itu. Namun, begitu pihak lain berbalik, mereka akan menyebabkan bencana besar. Keingin tahuan Kincuan benar-benar muncul. Dia memiliki keterampilan memasak yang kuat, tetapi peningkatan kultivasi dapat diabaikan. Tentu saja, beberapa masakan obat khusus dikecualikan. Lagipula, itu terlalu sedikit, dan itu tidak lagi berguna bagi Kincuan. Sekarang dia melihat secerca harapan, mungkin kali ini, dia bisa membuka pintu baru untuk dirinya sendiri. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Keahlian memasaknya berasal dari resep Five Elements Immortal Chef. Sayangnya, baru sekarang dia mengerti bahwa resep yang dia dapatkan dari Sen San hanyalah resep yang tidak lengkap. Levelnya sangat rendah, dan peningkatan kultivasi tidak lagi berguna bagi seorang prajurit di level ini. Di kamar yang elegan. Dekorasi di sini sangat cocok dengan selera Kincuan. Tidak mewah, dan tempat makan tidak perlu terlalu mewah. Namun, itu terlihat sangat enak dan bersih. Ada pegunungan hijau dan air yang mengalir di dinding, serta beberapa burung berharga dan sejenisnya. Banyak dari mereka bahkan bahan makanan. Ini bukan pertama kalinya Kin Wu dan yang lainnya datang ke sini, jadi mereka sangat akrab dengannya. Mereka menyerahkan menu ke Kincuan. Kakak Chuan, apa yang ingin kamu makan? Kincuan tidak menolak. Dia mengambil menu dan berkata, Coba saya lihat. Saya sangat ingin tahu tentang tempat ini. Mari kita lihat makanan enak apa yang mereka miliki. Seni bela diri ayam asap. Bebek salju suci surgawi. Arwana suci surgawi. Kincuan terkejut. Makanan di sini sangat unik. Dia tidak bisa melihat apa-apa, jadi Kincuan memesan dua piring dan memberikannya kepada Kin Wu dan yang lainnya. Tidak ada yang memesan dua piring. Agak lama, tapi Kincuan tidak terkejut. Jika hidangan disajikan dengan cepat, itu akan membuat Kincuan curiga. Butuh waktu hampir dua jam. Selama waktu ini, Kincuan juga mengetahui bahwa hidangan ini adalah hidangan terbaik di ruang makan sembilan regional di kota Kekaisaran Kin. Mereka cocok untuk prajurit di Skysane Stage dan Heaven Celestial Stage. Tak perlu dikatakan, rasanya adalah yang terbaik di ruang makan sembilan regional, dan efeknya juga sangat bagus. Saat hidangan ini disajikan, Kincuan tertegun. Dia terkejut. Itu bukan penampilan piringnya, dan rasanya tidak seperti piringnya. Tentu saja hidangan ini juga tersedia, tetapi dari segi rasa, Kincuan merasa masakannya lebih enak. Namun, hidangan ini memiliki aura misterius, dan bahkan ada beberapa keberadaan ilusi. Bayangan Dao, atau suara Dao, atau nafas Dao. Kincuan tidak tahu, tapi dia yakin ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Itu adalah inti dari sembilan ruang makan regional. Kincuan tidak terburu-buru untuk makan. Sebaliknya, dia memperhatikan dengan hati-hati. Ruang makan sembilan regional di kota Kekaisaran Kin belum mencapai puncak yang tidak bisa dinikmati. Setidaknya, Kincuan dapat menggunakan murid Dewa Emas dan menukoki abadi lima elemennya untuk menjelajahi jalan. 1929 Keterampilan memasak Kincuan telah mencapai tingkat yang sangat mengesankan. Tetapi jika itu saja, itu tidak akan cukup untuk melakukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Tetapi dengan tambahan mata Dewa Emas, itu berbeda. Mata Dewa Emas adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara mata khusus. Itu sangat kuat, terutama dalam kemampuan untuk melihat melalui situasi nyata dan melemahkan lawan. Karena sampai sekarang, Kincuan belum menemukan kematian langsung dari Golden Divine Eye. Golden Divine Sabre tidak buruk, tetapi tidak memiliki kekuatan mematikan dan destruktif tradisional. Mungkin akan ada kemampuan khusus saat alam meningkat di masa depan, tapi setidaknya tidak untuk saat ini. Golden Divine Eye sangat kuat sehingga tidak memiliki kemampuan ofensif. Secara alami, itu akan memiliki keberadaan yang sangat menakutkan dalam kemampuan lain. Oleh karena itu, Kincuan mengandalkan keterampilan memasaknya yang kuat dan mata Dewa Emas untuk melihat kelas hitam, dan dia sudah mulai menyimpulkannya secara perlahan. Itu seperti sarang semut yang menghancurkan bendungan. Meskipun sangat lambat, saat ini terasa sangat cepat. Selain itu, ada kecenderungan samar bahwa hal itu tidak dapat dihentikan, yang membuat Kincuan sangat terkejut. Kincuan linglung. Matanya menatap makanan di depannya seolah-olah dia telah melihat jalan yang luas. Yang lain memandang Kincuan. Kin Ye ingin menelpon Kincuan, tapi dia dihentikan oleh Kin Wen. Mereka tahu bahwa Kincuan pasti memiliki pencerahannya sendiri. Kesempatan seperti itu sulit didapat, jadi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengganggu Kincuan. Mereka juga menginstruksikan beberapa orang di luar untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Mereka tidak tahu apa yang bisa diperoleh Kincuan dari melihat makanan, tetapi kesempatan seperti itu sangat jarang. Selain itu, bukan karena dia hanya bisa menemukan apa yang dilihatnya. Yah, meskipun dikatakan bahwa akan ada hubungan antara apa yang dia lihat, banyak juga yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hal-hal yang dilihat Kincuan menjadi semakin jelas, seolah-olah dia sedang memintal sutra dari kepompong. Itu menjadi lebih jelas dan sederhana. Tentu saja, kesederhanaan ini hanya untuk Kincuan. Seiring waktu berlalu, senyuman muncul di wajah Kincuan, dan senyuman itu menjadi semakin lebar. Pada akhirnya, Kincuan sepertinya tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah bangun. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia sudah bangun. Melihat orang-orang pendiam di sekitarnya, dia tersenyum malu, aku terganggu. Karena piring di atas meja sudah dingin, jelas sudah lama berlalu. Kakak Chuan, apa yang kamu bicarakan? Aku akan meminta mereka memberi kita yang baru, kata Kin Ye. Tidak, biarkan mereka memanaskannya, kata Kincuan cepat. Ubah ke yang baru, kata Kin Ye. Saya akan mendengarkan saudara Chuan, kata Kin Wen. Pada akhirnya, dia memanaskannya dan menyajikannya. Pada saat ini, Kincuan melihatnya lagi. Kali ini, dia menemukan bahwa itu tidak berbeda dari sebelumnya. Semua orang tahu bahwa banyak makanan enak saat baru dimasak, tetapi setelah dipanaskan, rasanya akan sangat berkurang. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa meskipun makanan di restoran sembilan wilayah itu enak, rasanya masih akan hilang. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Kincuan sudah memiliki beberapa ide di dalam hatinya dan merasa itu sudah cukup. Lagi pula, dia telah melihat dengan jelas bahan dan teknik yang digunakan, serta cara memadukan dan menyempurnakannya. Ini seperti penyempurnaan alkimia dan obat-obatan. Dia harus terbiasa dengan sifat bahan-bahannya dan kemudian memadukannya dengan sempurna. Ini semua adalah kekuatan Kincuan. Sebelumnya, itu adalah alkimia dengan ramuan obat. Sekarang, itu adalah perpaduan makanan. Prinsipnya sangat mirip dengan penyempurnaan alkimia dan obat-obatan. Nyatanya, intensitasnya tidak sebaik alkimia. Itu benar-benar kasus memahami satu metode, memahami semua metode. Hal-hal di dunia tidak sulit untuk diketahui, dan hal-hal yang sulit akan begitu rumit sehingga terasa seperti buku surgawi atau parit surgawi. Tapi begitu selesai, rasanya sangat sederhana. Jadi sekarang, Kincuan merasa telah memperoleh kesempatan ini. Kincuan tidak tahu akan seperti apa kesempatan ini, tetapi dia yakin bahwa dia dapat membuat kesempatan ini lebih kuat. Beberapa dari mereka makan dengan gembira. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Kincuan memakannya, dan efeknya sangat bagus. Itu benar-benar meningkatkan kultifasinya. Budidaya makanan semacam ini mirip dengan alkimia, tetapi lebih baik daripada alkimia. Jenis makanan ini juga baru pertama kali dimakan. Pada akhirnya, efeknya perlahan akan berkurang seiring dengan berapa kali dimakan, hingga hanya ada sedikit peningkatan. Memang benar bahwa profesi yang berbeda adalah dunia yang terpisah. Kincuan sekarang tahu sedikit tentang kekuatan sembilan restoran regional. Ini mungkin hanya puncak gunung es. Untuk dapat membangun wilayah besar di dunia sembilan wilayah dan meninggalkan reputasi termasyur, itu jelas bukan reputasi yang tidak pantas. Pada level ini, jika seseorang tidak memiliki kemampuan sejati, tidak akan cukup hanya mengandalkan sanjungan. Oleh karena itu, hanya dengan dua kata, sembilan daerah, saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dari sembilan daerah restoran. Dan sekarang, Kincuan, yang baru saja mulai, sudah bisa merasakan keluasan dan kedalamannya. Setelah makan, ketika dia keluar, dia menemukan bahwa hari sudah larut. Kincuan tidak menyangka bahwa dia akan linglung begitu lama. Setelah kembali ke rumah, Kincuan langsung mengunci diri di kamarnya dan mengeluarkan beberapa bahan. Ayo mulai. Kincuan sangat serius dalam pekerjaan persiapan. Ini adalah pertama kalinya dia begitu serius dalam memasak. Dapat dikatakan bahwa ini bukan hanya memasak, tetapi sesi kultivasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah sesi alkimia. Sebelumnya, Kincuan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sedang menyempurnakan alkimia yang kuat, jadi sikapnya sangat benar dan sangat serius. Itu adalah aroma yang akrab, tetapi tampaknya berbeda. Ini membuat Kincuan sedikit terpana, karena wewangian ini sepertinya lebih murni dari sebelumnya, dan baunya lebih harum dari wewangian di sembilan restoran regional. Ini adalah awal yang baik. Dikatakan bahwa rasa makanan adalah yang paling penting, dan ini yang pertama memasuki kenikmatan. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa penglihatan adalah yang tercepat, lagi pula itu yang pertama kali dilihat. Tetapi pada kenyataannya, untuk makanan, meskipun penampilan itu penting, itu jauh lebih sedikit daripada rasa. Perubahan rasa sangat menenangkan hati Kincuan. Ini adalah awal yang baik. Bahkan sekarang, Kincuan tidak dapat menjamin kesuksesan kali ini, tetapi ini adalah awal yang baik. Sekitar satu setengah jam kemudian, Kincuan berhenti dan melihat bahwa dia hanya membuat satu hidangan. Tapi setelah melihat aroma, penampilan, dan penggunaan murid dewa emas, Kincuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Selesai. Gambar jalan besar di atasnya tampak nyata, seolah-olah itu nyata. Tidak hanya itu, tetapi juga memancarkan aura yang kuat, yang terasa lebih dari sedikit lebih kuat dari hidangan di sembilan restoran regional, yang membuat Kincuan sangat terkejut. Di sembilan restoran regional, dia tidak tahu apakah pihak lain tidak melakukan yang terbaik, atau apakah itu level tertinggi dari pihak lain, tetapi ini tidak penting. Kincuan telah menemukan pintu dan sudah melangkah ke dalamnya. Di masa depan, selama dia mengikuti jalan ini, dia pasti bisa berjalan di jalan yang terang. Kincuan mencicipi makanan yang dia buat. Dia ingin melihat efeknya. Apa yang dia buat adalah bebek salju suci surgawi. Dia sudah makan ini di sembilan restoran regional. Meskipun dia telah menggunakan murid dewa emas untuk melihat bagian mana yang lebih baik dari sembilan restoran regional, dia belum memakannya. Di mulutnya, itu lembut dan kenyal. Itu halus dan harum, halus dan menyegarkan. Perasaan di mulutnya membuat seluruh tubuhnya terasa nyaman, dari punggungnya hingga ke kedalaman pikirannya. Ledakan. Kincuan tertegun. Kultivasinya benar-benar berhasil. Dia awalnya berada di tingkat ke sembilan dari Skysane Realm. Namun terobosan ini. Dia langsung mencapai puncak Skysane Realm. Tidak ada kesengsaraan hidup dan mati. 1930. Ini sangat mengejutkan Kincuan. Bagaimanapun, ini adalah tahap yang sangat penting. Tapi sekarang, dia berhasil menembus setelah makan hidangan. Itu adalah terobosan yang sempurna. Ini mengejutkan Kincuan untuk sementara waktu. Dia mengira mungkin ada manfaat yang tidak terduga, tetapi dia tidak menyangka kejutannya akan begitu besar, dan kejutannya akan begitu besar. Tapi kemudian dia sangat gembira. Jika kemampuan ini bisa diteruskan, bisa diwariskan sebagai warisan, seperti sembilan restoran daerah. Bahkan mungkin bisa membentuk keluarga sendiri dan bersaing dengan sembilan restoran regional. Akan jauh lebih mudah jika dia menemukan triknya. Ini adalah kesuksesan pertama Kincuan. Itu memberinya kepercayaan diri yang besar. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa melangkah jauh di jalan ini. Kincuan tidak melanjutkan memasak. Dia sedang memikirkan bagaimana jalan besar dapat diintegrasikan. Jalan besar budidaya pangan juga merupakan salah satu dari ribuan jalan besar. Itu juga bisa diintegrasikan dengan grid patas lainnya. Jalan hebat semua makhluk hidup. Segala sesuatu di dunia memiliki kehidupan. Bahkan seorang guru, bumi, pepohonan, belum lagi manusia dan binatang. Jalan agung yindan yang adalah jalan agung surga dan bumi. Itu adalah dasar dari jalan agung. Tapi jalan besar semua makhluk hidup adalah fondasinya. Itu bisa mengintegrasikan ribuan grid patas. Itu adalah terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membuat makanan penuh dengan kehidupan. Setidaknya, tidak semua orang bisa membuat terobosan seperti itu. Itu tidak mungkin tanpa jalan besar semua makhluk hidup. Mereka yang memiliki jalan besar semua makhluk hidup mungkin tidak memiliki kahlian memasak seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki keduanya, tingkat keberhasilan integrasinya sangat rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka yang dapat berjalan di jalur ini sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang memiliki jalan agung semua makhluk hidup. Ada terlalu banyak batasan. Selanjutnya, Kincuan berencana untuk berkultivasi secara normal. Dia akan menghabiskan sisa waktunya untuk ini. Dia berharap bisa segera berhasil. Kemudian, kultivasinya pasti akan meningkat. Sekarang, dia berharap bahkan jika dia tidak dapat mencapai alam surgawi, dia setidaknya akan membuat bayi naga mencapai alam surgawi. Akan lebih baik jika binatang itu bisa mencapai alam surgawi juga. Dengan begitu, meski dia tidak bergerak, binatang buas itu akan bisa berdiri kokoh. Hidup itu sangat biasa. Itu sangat biasa sehingga sulit dipercaya. Banyak orang bahkan lupa bahwa Tuan Muda Silong telah muncul. Bahkan menghilangnya klan Ye telah dilupakan. Ini adalah kekuatan waktu. Sudah berapa lama, tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu akan terhapus oleh waktu. Kincuan tidak melupakan sorot mata Tuan Muda Silong ketika dia pergi. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Mungkin semuanya baik-baik saja sekarang, tapi itu hanya sementara. Cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Mengesampingkan masalah Tuan Muda Silong, ada juga pergulatan internal yang intens di dalam keluarga Kin karena adanya garis keturunan kakak ketiga. Kincuan pasti akan mencari keadilan untuk orang tuanya. Kakak ketiga dan ayah adalah saudara dalam nama, tetapi hubungan darah mereka sudah sangat lemah. Anda harus menyelidiki banyak generasi sebelum Anda dapat menjalin hubungan. Namun, darah keluarga Kin mengalir dalam darah keluarga Kin. Apalagi, jadi bagaimana jika mereka adalah saudara-saudara? Karena mereka telah melakukan ini, mereka bukan lagi saudara. Sisi kincuan tenang, tetapi sisi tetua agung tidak. Mereka secara alami tahu apa yang telah mereka lakukan. Ini juga mengapa tetua agung tidak tenang. Mereka tidak mengira bahwa Tuan Muda Silong pun akan menderita kerugian. Apalagi, penampilan kincuan terlalu eye-catching. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan ditendang keluar, atau bahkan lebih buruk. Jadi, mereka ingin membalikkan keadaan. Ayah, kincuan tidak bisa dibiarkan hidup. Kakak ketiga memandang penatua agung dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, tapi tidak ada cara untuk membunuhnya sekarang. Penatua agung mengerutkan kening dan berkata. Bahkan jika tidak ada peluang, kita harus membuatnya, kata saudara ketiga. Lalu bagaimana menurutmu kita harus membuatnya? Penatua agung bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apakah kamu ingat sesuatu yang terjadi tiga tahun lalu? Kakak ketiga tersenyum dan berkata. The Great Elder tertegun. Apa? Kin Wu membunuh seseorang, orang luar. Orang itu menyebabkan sedikit keributan di Kin Imperial City dan secara tidak sengaja dibunuh oleh Kin Wu. Lagu Pei Si, tetua agung Zhang Kei berkata. Lagi pula, itu bukan masalah kecil, dan itu karena beberapa alasan khusus. Ya, hanya saja aku tahu identitas lain Pei Song, kata kakak ketiga sambil tersenyum. Identitas apa? Dia adalah putra bungsu dari salah satu dari empat klan besar Akademi Tian Wu, klan Pei. Ayah, menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika klan Pei mengetahui bahwa Pei Si Song mati di tangan Kin Wu? Kakak ketiga berkata dengan senyum percaya diri. The Great Elder tidak tertawa. Sebaliknya, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Ayah, apakah anda takut klan Pei akan melampiaskan kemarahan mereka pada seluruh klan Kin? Kakak ketiga bertanya. The Great Elder mengangguk, tidak menyangkal masalah itu. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah menghubungi Tuan Muda Si Long, dan klan Si bersedia untuk maju. Lagipula, klan Pei tidak segila itu. Sudah tiga tahun, dan mereka hanya ingin membunuh orang yang membunuh Pei Si Song. Paling-paling, mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada klan Kin, kata kakak ketiga dengan percaya diri. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita harus menyiapkan jalan mundur. Jangan gegabu, kata Tetua Agung dengan serius. Saya mengerti. Jangan khawatir, saudara ketiga mengangguk. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu, Kincuan masih linglung. Budidaya tidak banyak, tapi perpaduan keterampilan kuliner dan griddao. Dia telah membuat kemajuan besar dalam setengah bulan ini, dan banyak area yang dia bingung di masa lalu telah dibersihkan. Itu juga mengapa dia bisa linglung. Hari-hari ini, Kincuan telah meneliti, memasak, mencicipi, dan mengolah. Tanpa disadari, yayasannya menjadi lebih stabil. Bahkan kekuatannya di puncak Quintessential Saint Rilem telah meningkat pesat, mencapai keadaan jenuh. Meskipun itu bukan waktu yang tepat baginya untuk menerobos ke dunia berikutnya, itu tidak akan lama. Ranah berikutnya adalah ranah yang sangat penting. Selama Kincuan mencapai lingkaran besar dari alam suci klasik, bayi naga dan boneka tulang kaisar darah akan dapat melangkah ke alam surgawi-surga. Binatang berharga lainnya juga akan mampu mencapai setengah langkah ke alam surgawi-surga. Namun, Kincuan masih berharap dia bisa mencapai alam surgawi sesegera mungkin. Lagipula, ada kalanya binatang buas itu tidak bisa melindunginya. Lebih aman baginya untuk menjadi lebih kuat. Berjalan keluar dari halamannya, matahari bersinar. Kincuan menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma di udara. Kincuan berpikir bahwa dia dapat kembali ke alam surgawi sesegera mungkin setelah datang ke alam dewa dan menjemput orang asing dan yang lainnya. Dia tidak berharap bahwa dia akan tertunda. Dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke alam surgawi untuk menjemput mereka. Namun, tidak terlalu buruk bagi mereka untuk berada di alam surgawi. Lagipula, itu adalah rumahnya, dan tidak akan ada masalah dengan keselamatan mereka. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Lebih baik menyelesaikan masalah di sini secepat mungkin. Begitu dia keluar dan pergi ke tempat orang tuanya, dia menemukan bahwa kakeknya dan yang lainnya ada di sana. Iya, keluarganya ada di sana, termasuk orang tua, Paman, dan Kin Wu.